Pemirsa Nasa yang berbahagia, pada saat ini tim Nasa berada di lokasi bawang merah kebun milik Pak Haji Rois, tepatnya di Desa Kalirjo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Beliau menggunakan produk-produk rasa baru pada musim tanam ini, dan untuk lebih jelasnya, marilah kita berbincang-bincang dengan Pak Haji Rois. Selamat sore Pak Haji Rois. Pak Haji Rois menanam bawang merah ini menggunakan produk rasa. Sudah berapa lama Pak Haji Rois mengenal produk rasa? Ya, baru satu bulan. Dari mana itu? Dari Pak Fari. Pak Haji menggunakan pupuk yang lain ya, seperti apa misalnya Pak Haji? Seperti ZA, NPK. Kalau sebelum menggunakan Nasa, Pak Haji menggunakan pupuk ZA dan NPK ini berapa pintar? Ya, sekali, kalau luas 8.000 meter itu, sekali pupuk itu 3 pintar setengah. Sekali pupuk 3 pintar setengah. Kemudian pupuk yang kedua? Yang kedua juga sama. Sama 3 pintar setengah. Kemudian pupuk ketiga? Yang ketiga berhubung itu tidak dibobok. Akhirnya ya sebetulnya sama itu. Tuh, jadi kalau tidak pakai pupuk Nasa, 3 kali pemobokan ZA dan NPK sebanyak setiap kali pemobokan 3 setengah kintar. Lalu setelah menggunakan pupuk Nasa, 3 setengah kintar yang ketiga tidak dibobokkan begitu Pak Haji? Ya, tidak. Barangkali Pak Rois bisa menjelaskan produk Nasa yang digunakan apa, Pak? Ya, sama hormonik itu. Nasa dan hormonik itu. Masing-masing sekali semprot menggunakan berapa botol, Pak? Satu botol ini habis, Pak. Satu botol saya habis. Dari luasan? Luasan 800 jacier. 8.000 meter persegi ya. 0,8 hektare. Dipupuk dengan Nasa dengan cara apa, Pak? Silahkan mungkin bisa ceritakan. Oh ya, caranya sesuai dengan aturan yaitu disemprotkan. Disemprotkan. Ya, kali memang saya mengenal itu bawang saya untuk berumur 35 hari, saya semprot dan terakhir 45 hari. Jadi hanya dua kali. Hanya dua kali. Keunggulan yang sementara ini, Bapak bisa lihat apa, Pak? Ya, dari besarnya umbi lebih besar dan juga besarnya daun juga besar-besar dan juga lebih sejuk. Itu biasanya kalau panen itu sudah kering dan layu. Sekarang sudah siap panen tetapi daun masih segar. Pak Haji Rois, setelah melihat hasil panenan ini, kalau kita lihat umbinya bawang merah ini menurut Pak Haji bagaimana? Ya, umbinya kalau sebelum memakai Nasa, itu ya boleh dikatakan rata-rata 10 sampai 12. Tapi kalau melihat sekarang itu ada peningkatan. Dan saya kira itu rata-rata nanti mencapai 14 sampai 15. Berarti kalau kelihatan lebih banyak, berarti ya itu per hektarnya sampai nanti meningkat 15 ton atau 14. Dari besarannya umbi bagaimana? Dari besaran umbi juga lebih besar, Pak. Dengan yang belum pakai Nasa. Sebelum pakai Nasa, umbinya lebih kecil? Ya, ada yang kecil dan juga yang sedang. Ini ada yang besar. Baik Pak Haji, dengan melihat keberhasilan penggunaan pupuk Nasa, mungkin dari sisi hasil produksi bagaimana, Pak? Sebelum saya pakai Nasa, memang itu rata-rata itu 1 banding 10, berarti kalau 1 hektarnya itu 10 ton. 10 ton. Setelah pakai Nasa, dan saya lihat itu meningkat, ya kurang lebih 13 sampai 14. Berarti bisa mencapai 13 atau 14 ton. Itu masih belum maksimal, dan saya nanti, saya usahakan, kalau nanti maksimal karena masih belum pakai Super Nasa, insya Allah nanti bisa meningkat lagi. Kalau menurut ukuran pasar, kualitas umbi seperti ini termasuk kualitas apa? Kualitas yang terbaik, Pak. Terbaik. Iya, super. Terbaik, super. Terbaik, super. Super, ya, Pak. Kemudian dari sisi harga, kalau yang kualitas super bisa mencapai berapa untuk sekarang? Lalu, bagaimana dengan hasil-hasil bawang merah, Bapak ini, menurut Bapak? Ya, menurut saya setelah pakai Nasa, itu tidak sama dengan sebelum pakai Nasa, Pak. Karena baru kali ini memang saya pakai Nasa. Sekian reporter Edi Suwanto bersama kameramen Pak Agus melaporkan dari Kabupaten Pasuman. Salam Nasa. Terima kasih. Terima kasih.